Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto serta Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz siang tadi meninjau rumah sakit COVID-19 di Batam ke Pulau Andriau. Panglima dan Kapolri memastikan kesiapan rumah sakit khusus infeksi mulai dari fasilitas hingga kesiapan petugas. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz meninjau sejumlah area yang telah beroperasi menangani sejumlah pasien positif COVID-19 seperti asrama perawat dan mes petugas. Panglima dan Kapolri juga meninjau ruang rawat pasien di rumah sakit khusus infeksi RSKI COVID-19 Pulau Galang. Panglima TNI mengimbau warga untuk tetap disiplin dan mematuhi protokol kesehatan karena vaksin untuk COVID-19 belum ditemukan hingga saat ini. Berbagai fasilitas tersedia di RSKI mulai observasi dan fasilitas isolasi. Panglima TNI mengatakan fasilitas yang tersedia di RSKI Pulau Galang ini didalai telah memenuhi syarat. Kesiapan rumah sakit apabila ada yang terpapar segera kita isolasi di rumah sakit infeksi Pulau Galang yang saat ini kita tinjau dan fasilitasnya sangat-sangat memenuhi syarat untuk digunakan sebagai tempat observasi maupun isolasi dan perawatan. Selain meninjau RSKI COVID-19, saat dibatam ke Pulauan Riau, Panglima TNI beserta Kapolri juga meninjau kesiapan pembukaan kembali pusat perbelanjaan. Pengelola pusat perbelanjaan menggelar persiapan agar pembukaan kembali sesuai protokol kesehatan, diantaranya pemeriksaan suhu tubuh pengunjung dan karyawan pusat perbelanjaan, penggunaan masker, serta jaga jarak fisik saat berada di dalam mal. Dari Batam, Kepulauan Riau, Stephen Patinama, AI News melaporkan.